Perdagangan makin oke lah Ada juga yang berpikiran begini Yang menganggap pikiran itu Mewujudkan peluang Menemani kawan-kawan semua dalam episode reaction Sekali ini IKN Nusantara guys Apakah projek IKN Nusantara ini Memberi manfaat kepada Rakyat setempat atau sekitar IKN guys Gimana guys apa pendapat kalian Komen dan kita akan nonton pendapat Daripada sekitar warga IKN ini Bagaimana pembangunan IKN ini Memberi manfaat atau tidak Sama-sama kita nonton Jangan lupa klik like, komen, dan share Dan moga-moga video ini memberi manfaat Buat kalian semua Dan moga-moga kawan-kawan semua Dalam keadaan yang baik-baik saja Tanpa berbahasa-bahasa Kita nonton isi kandungan video ini Satu, dua Sok itu betul Dan ada kejadian unik Kejadian unik? Aku nonton video ini Siapa anda marah kelapar? Ini bukan dalam arti Oh, ini terlalu di sini Kampung-kampungan ini Nah, ini Bukan arti, dia itu kurang makan Karena orang kampung-kampungannya Oh, ini tidak suka sama pembangunan IKN guys Tapi tidak semua guys yang berpikiran kayak gini Maksudkan itu Orang yang di dalam Yang mempunyai kampung ini adalah Coba om ini kamu lepar Tadi Tidak marahkah kamu? Udah ngomel, Kak? Lepar Nah, inilah yang Dia berkatakan Sama-sama Di kampung kemuluan ini sudah rusak Sekarang rumah-rumah di atas Rusak semua rumah adalah Jadi kan sebelum Berkeliling itu Aku kan ketemu sama Pak RT Sama pemangku ada Diceritain lah itu Pronologi Kejadian konflik dari Yang perusahaan sampai ada IKN datang itu Kalau mereka sih sebetulnya Tidak bangga Tapi yang Ada di Apa ya? Menolakan gak mungkin Jadi silah Dia cuma bilang Wadis itu bilang Silahkan bangun IKN Tapi tolong kami diberi hak-haknya Misalnya jangan dirampas Nah, kemarin Karena kejadiannya seperti itu Banyak berkonflik Roh leluhurnya marah Itulah yang kemudian Berpesan lewat si nenek Setiman itu Konon yang ngomong Itu Roh leluhur Lewat si nenek tadi Betul Karena kan Itu bukan dia yang ngomong ya Jadi pas Kemudian dia sadar Itu kayak diantar Pake membakar kayu gitu loh Jadi situ kan suku Nasir balik Itu juga aku baru tau Ternyata ada masyarakat adat Yang bener-bener ada Nah, kurang lebih pesannya seperti ini Ini diterjemahin sama Si pemangku adat ya Intinya Nenek ini Cuma berpesan Harusnya Ketika Mau membuka lahan Mau menggunakan lahan di Lahan-lahan di pemawan itu Mereka harus izin Harus ada Ritual-ritual adat Tapi selama ini Enggak Entah perusahaan Entah pemerintah Jadi mereka main Masuk aja Kayak kemarin Tiba-tiba Plan cleaning Padahal belum dibayarkan Nah, padahal Harusnya ada Tahap-tahap Pada tahap-tahap Rupanya Masyarakat ada Kalau mau bikin Mau buka Tahap Misinya menghormati gak sih Kalau ada Data-data mereka Terus katanya Kalau misalnya itu Enggak di Enggak dijalankan Itu Bakal menimbulkan Kerusakan Jadi si Nenek ini Dengan bahasa Bahasa sana Kayak sering ngomong Enggak dikasih makan Ini Pemaluan dirusak Dirusak sama orang luar Maksudnya Enggak dikasih makan Itu bukan makan Makan nasi Tapi ini Saji Nah, yang dimaksud kerusakan itu Kalau Warga luar yang mau beraktivitas Berkegiatan di situ Enggak permisi Enggak melakukan Ritual-ritual adat mereka Nanti kayak Bakalan timbul Masalah Bukan sekarang Mungkin masih baik-baik aja sekarang kan Tapi kita gak tahu Di belakang nanti Bakalan ada apa Entah Katanya sih kayak ada penyakit Atau apa Pokoknya ada masalah gitu nantinya Itu pasangan yang disampaikan Tapi memang ini kan Masyarakat itu disana Bukan hanya kehilangan tempat tinggal Tapi mata pencaharian Betul Karena dari obrolan Yang waktu gue kesana itu Banyak warga Yang akhirnya tidak bisa berkebun Oh, tidak bisa berkebun Bekerja di ladang gitu ya Sehari-hari Akhirnya mereka Beralih Menjadi pedagang kelontong Akhirnya mereka masuk ke Dermaga Kemudian ke titik-titik Tempat pekerja di KN Pekerja proyek ya Berkumpul Misalnya Mereka berjualan makanan Semacam itu Padahal dulunya mungkin Petani Beberapa ada yang mengolah ladang untuk sawit Ada yang mengolah untuk tanaman-tanaman lain lah yang produktif gitu Itu bahayanya Kalau proyek IKN sudah selesai Kemudian mereka-mereka yang kehilangan lahan yang tidak punya pekerjaan pengganti Ya jadi pengambilan baru Kalau sekarang kan Masih ada proyek kan Masih banyak kerjaan nih Buka dagang Terus kemudian laundry dari pekerja proyek segala macam kan masih ada Mungkin itu yang barangkali perlu dikaratikan oleh komunitas sebagai Yang mengerjakan proyek ini Nah itu soal yang nenek kesurupan itu Itu adalah Oh kesurupan itu nenek Jadi kalau dulu jaman-jaman orang-orang lama kan bilang Jangan masuk ke hutan ini Jangan masuk ke hutan itu Nanti apa Mali atau pesambet segala macam Nah itu bagian dari orang lama menjaga hutan Nah kalau diartikan bagian modern Untuk beroperasi Membangun infrastruktur dan lain sebagainya Itu harus berkelanjutan Jadi misalnya menegang prinsip-prinsip ESG Lingkungan, sosial, dan kata laksana Kalau misalnya membangunnya tidak menggunakan prinsip itu Ya jangan harap ini pasar-in pasar gede Itu mau masuk ke situ Nah gereja juga dibangunkan di IKN Kalimantan Timur Kementerian PUPR telah mulai proses tender Untuk proyek ini Yang diberi nama pembangunan gedung Dan kawasan gereja di IKN Berdasarkan informasi dari laman layanan pengadaan Secara elektronik Kementerian PUPR Pelelangan proyek pembangunan tempat ibadah katolik Di Ibu Kota Nusantara Sebenarnya ada juga manfaat nih IKN Tapi Betul lah yang dikatakan tadi kan Hilang mata pencarian Dan memiliki nilai pago paket sebesar 704 miliar rupiah Saat ini proses lelang Masih berada pada tahap pengumuman Prakualifikasi Sehingga belum ada kontrak yang dibuat Maupun kontraktor yang dipilih Untuk mengerjakan proyek tersebut Nantinya di IKN Ada sebuah komplek yang berisikan Rumah ibadah seperti masjid Vihara Pura Gereja Dan klenteng Nantinya kompleks gereja ini Akan mencapai luas Bangunan sebesar 10.612,66 meter persegi Di atas lahan seluas 2.023 hektare Dengan pekerjaan yang meliputi Pembangunan gedul dan kawasan sekitarnya Bangunan utama terdiri dari Gereja Katolik 4 lantai Dengan luas 8.586 meter persegi Wisma Uskup 3 lantai Seluas 8.770 meter persegi Serta bangunan penunjang Berupa kantin 2 lantai Dengan luas 256 meter persegi Nantinya pembangunan gereja ini Akan menjadi sebuah simbol Persatuan di negara Indonesia Direkturat Jendral Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama Mengungkapkan Bahwa gereja Katolik Yang akan dibangun di IKN Akan diberi nama Basilika Santo Franciscus Shaferius IKN Nama ini dipilih Karena Santo Franciscus Shaferius Sebagai misionaris Yang membawa agama Kristen Ke Asia Termasuk Indonesia Serta dianggap Sebagai sosok pemersatu Agama tersebut Gereja Basilika ini Diharapkan menjadi Lembak penting Dan simbol kerukunan Umat beragama di Indonesia Ditjen Bimas Katolik Juga menyatakan Bahwa semua desain Proses tender Telah diputuskan Dan rencana Pembangunan Basilika Dimulai paling lambat Pada Oktober 2024 Dan ditargetkan Selesai pada Maret 2025 Uskup Agung Samarinda Monsignor Yuslimus Harjusus Santo Menyatakan bahwa Lokasi Basilika Santo Franciscus Shaferius Di jantung IKN Akan memiliki Magnes simbolis Hal tersebut Dinilai mengirimkan Pesan persatuan Dan keragaman Dengan penempatan Basilika di Nusantara Hal ini menjadi pengingat Bahwa Indonesia Adalah negara Dengan keberagaman agama Dimana masyarakatnya Dapat hidup Berdampingan Dengan damai Meskipun berbeda agama Uskup Agung Yustinus juga menambahkan Bahwa Basilika ini Akan menjadi tempat Toleransi Khusus dalam gereja Dan bahkan berpotensi dikunjungi oleh Paus Ia berharap Basilika ini menjadi tempat ziarah populer bagi umat katolik dari seluruh Indonesia dan dunia Warga sekitar menolak IKN Apa iya Saya sebagai petani Pak Yang kehargaan di NKN Kita tidak tentu sekali Di saat itu penghasilan kita Bagaimana meningkat Pendapat saya tuh Ya makin senang aja Rame sekarang disini Pendapatannya tambah maju juga Makin senang Ada juga yang berpikiran begini Yang menganggap IKN itu Mewujudkan peluang Untuk semua Nah guys itu video yang baru kita nonton bareng Jadi demikian video yang baru kita nonton Itulah pendapat warga setempat guys Ada yang mendukung Ada yang tidak Ada yang marah Ada yang tidak juga Ada yang suka dengan pembangunan ini Bagaimana pembangunan IKN Nusantara ini Memberi peluang bagi Semua rakyat Indonesia Untuk ber Ya di bahagian Kalimantan Timur lah Untuk mendapat lebih banyak rezeki pendapatan gitu kan Dari berdagang mungkin Ataupun Buat bisnes-bisnes kecil Berdagang gitu Jadi itulah video pada kali ini Jadi kalau menurut kalian Apakah projek IKN Nusantara ini Bermanfaat Ataupun sebaliknya guys Komen di ruang komentar di bawah Sampai disini video saya pada kali ini Moga kawan-kawan suka dan terhibur Insya Allah kita jumpa di video yang akan datang lagi Good people Terima kasih kerana menonton Assalamualaikum Salam Nusantara Good people Yo teman-teman Ojo lali disubscribe yo Channel ku Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax